Halo semuanya, welcome to noise peace Oke sebelum memulai video ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video pertama aku Yoga untuk pemula, semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua Dan untuk kalian yang baru mampir di channel ini, welcome to noise peace family Hari ini sebelum masuk ke inti video, aku mau membicarakan sesuatu yang cukup serius dan menjadi concern kita akhir-akhir ini Yap, sesuai judul video, kalian pasti tahu apa yang akan aku bahas Coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 Yang sekarang menjadi ketakutan terbesar hampir di seluruh belahan dunia Semua media memberitakan tentang COVID-19 dan juga pemerintah mulai menerapkan kebijakan social distancing Bahkan lockdown di beberapa negara Di Indonesia sendiri, seperti yang kita tahu, kita mulai menerapkan social distancing atau yang kita kenal sebagai di rumah saja Sebenarnya dari tingkat risiko kematian, COVID-19 dibandingkan dengan para pendahulunya, SARS dan MERS Memiliki tingkat risiko kematian yang jauh lebih mudah Dan kemungkinan sembuh para pasien COVID-19 juga sangat tinggi, yaitu hampir 97% Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat COVID-19 menjadi sangat mengkhawatirkan Dan kenapa semakin hari semakin banyak korban yang menjatuhkan Seperti yang kita semua sudah tahu, penyebaran virus corona itu sangat cepat dan sangat sulit untuk mendeteksi Penyebarannya menjadi sangat mudah karena menggunakan media tubuh manusia sebagai inangnya Jadi virus corona ini ditularkan melalui droplets atau percikan ketika kita berbicara, ketika kita bersin, atau ketika kita batuk Nah, tapi lebih mengerikannya lagi adalah Sekalipun kita tidak ada kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona Karena kita tetap memiliki kemungkinan untuk tertular Kalau kita menyentuh permukaan yang sebelumnya sempat disentuh oleh orang-orang yang sudah terinfeksi Misalnya seperti gagang pintu, melantai, meja, pulpen, sendok, atau apapun Nah, parahnya adalah Tidak sedikit dari kita yang tidak tahu kalau dirinya sebenarnya terinfeksi virus corona Bahkan aku sendiri juga tidak tahu Apa mungkin aku juga seorang carrier? Apa mungkin aku juga seorang carrier? Nah, oleh karenanya sangat wajar kalau kita semua menganggap virus corona ini sangat menakutkan Tapi kalian tahu tidak ada yang lebih menakutkan dari virus corona? Yaitu rasa takut dan rasa cemas terhadap virus corona itu sendiri Oke, wait, wait Mungkin sebagian dari kalian merasa, ah ini videonya clickbait banget Hang on, please jangan skip dulu Karena aku akan jelaskan kenapa hal ini jadi penting Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya Nanti kalau sampai aku sudah selesai menjelaskan alasan Bahwa hal ini menjadi penting Tapi kalian tetap merasa bahwa ah ini mah video nggak penting banget Udah, skip aja video ini, oke? Rasa takut dan rasa cemas sebenarnya sangat wajar kita hadapi di kehidupan sehari-hari Misalnya ketika kita harus pertama kali interview Ketika kita harus ikut tes tertentu Ketika kita harus menghadapi fobia terbesar kita Apalagi di kondisi seperti sekarang Kondisi pandemik seperti ini pasti menyebabkan semua orang mengalami rasa takut dan cemas Tapi yang harus diwaspadai adalah rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan Karena itu tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri Juga ke lingkungan sekitar Akhir-akhir ini banyak pemberitaan terkait Akibat dari rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan Karena rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan Ada warga yang mengusir tenaga medis dari tempat tinggalnya Alasannya adalah warga tersebut takut tertular virus corona Yang dibawa oleh tenaga medis itu ketika dia pulang Padahal tenaga medis itu juga punya hak untuk pulang ke rumahnya Untuk istirahat sejenak sebelum melanjutkan tugas kemanusiaannya kembali Menyembuhkan semua pasien virus corona Karena rasa takut dan rasa cemas Ada daerah tertentu yang menolak pemakaman pasien dari covid-19 Alasannya mereka takut jenazah covid-19 akan berdampak terhadap kesehatan mereka Padahal covid-19 hanya bisa ditularkan oleh manusia hidup Ketika manusia sudah meninggal maka virus corona akan hilang dengan sendirinya Rasa takut dan rasa cemas juga membuat banyak orang berbondong-bondong Memborong APD yang sebenarnya justru lebih dibutuhkan oleh tenaga medis Dibandingkan kita orang yang sehat dan tidak bertugas untuk merawat yang sakit Juga karena rasa takut dan rasa cemas Ada beberapa komplek perumahan yang menerapkan penyemprotan disinfektan Nah parahnya adalah penyemprotan disinfektan ini disemprotkan ke tubuh manusia Misalnya ojek online yang datang ke komplek perumahan hanya untuk mengantarkan makanan pesanan Tapi malah disemprot disinfektan karena mereka takut ojek online ini membawa virus dari luar Padahal semprotan disinfektan ditujukan untuk benda mati bukan tubuh manusia Miris bukan? Bahkan untuk aku sendiri yang cukup beruntung dalam kondisi sehat dan bisa bekerja dari rumah Tetap merasakan rasa takut dan rasa cemas Sejak berita COVID-19 ini merebak, aku jadi sedikit sulit tidur Terus beberapa kali aku merasa, aduh kenapa ya tenggorokan kok rasanya gatel Apa jangan-jangan ini gejala COVID-19? Kemudian mulai berpikir, aduh tadi ketika terima makanan dari ojek online Udah cuci tangan belum ya? Terus tadi terima uang ketika belanja di luar Itu uangnya dari virus koronanya gak ya? Dan banyak kekhawatiran yang lain, yang aku rasakan Sampai yang lebih parah lagi adalah bagaimana nanti aku memenuhi kehidupan keluarga ku Kalau kondisi ekonomi semakin tidak pasti seperti sekarang Indonesia mungkin resesi gak? Mungkinkah nanti aku akan mengalami yang namanya PHK? Hal-hal psikis inilah yang sebenarnya lebih menakutkan dari virus korona itu sendiri Karena rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan Kita membentuk stigma negatif ke lingkungan sekitar kita Dampaknya kita mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan Ketika kita merasa takut dan cemas berlebihan Maka kesehatan pun akan ikut terganggu Rasa takut dan rasa cemas yang terus dikumpulkan Lama-kelamaan akan dikirimkan sebagai sinyal ke bawah sadar kita Sehingga tubuh akan merespon dalam bentuk hormon kortisol Yang nantinya akan mematikan sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan infeksi Dampaknya adalah tentu saja imunitas tubuh kita akan menurun Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Ya tentunya tubuh kita tidak akan mampu untuk melawan setiap virus yang masuk ke dalam tubuh kita Salah satunya yang paling kita takuti, virus korona Padahal kita semua tahu, imunitas tubuh adalah kunci dalam melawan virus korona Seperti yang kita ketahui, ketika tubuh kita memiliki imun yang baik Maka sekalipun virus korona itu masuk ke tubuh Imun akan bisa melawan virus korona Sehingga virus korona tidak akan mampu untuk mempengaruhi kondisi tubuh kita Nah, bayangkan kalau misalnya rasa takut dan rasa cemas itu terus-menerus kita kumpulkan Maka sama saja kita membiarkan dengan sukarela virus korona akan masuk ke dalam tubuh kita Got it? Oke, setelah penjelasan tadi aku serahkan kepada kalian semua Apakah make sense jika membenarkan rasa takut dan rasa cemas Dinilai lebih menakutkan dari virus korona itu sendiri Apapun penilaian kalian, mari kita satukan pikiran bahwa rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan Itu sangat mengkhawatirkan Karena akan berdampak terhadap kesehatan kita sendiri Nah, di video ini aku akan tunjukkan ke kalian semua Bagaimana cara menindaklanjuti rasa takut dan rasa cemas Bagaimana untuk menanggulangi ataupun mengurangi rasa takut dan rasa cemas yang kita rasakan dalam kondisi seperti sekarang Hanya dengan mengandalkan tubuh kita Gimana? Kalian siap? Kita akan gerak sedikit Oke, kita lakukan? Let's do it! Oke, sekarang kita masuk ke inti video hari ini Pertama, ganti baju kalian dengan baju yang nyaman untuk bergerak Usahakan bawahan yang kalian gunakan Membuat kalian leluasa bergerak Dan bukan bahan yang terlalu ketat Kemudian, baiknya atasan mengutukkan kaos yang mudah menyerap keringat Barangkali dari beberapa gerakan ini, kalian juga akan berkeringat Selanjutnya, kalian perlu siapkan alas dalam bentuk apapun Ini kebetulan aku ada matras Jadi aku pakai matras Kalau kalian memang tidak ada matras Kalau kalian memang tidak ada matras, pakai alas tempuk apapun yang bisa kalian gunakan Sebagai perantara dari lantai dan tubuh kalian Jadi tubuh kalian tidak langsung menjadi matras Oke Kalian bisa pakai selimut Kalian bisa pakai karpet Mungkin Atau alas tempuk apapun yang lainnya Gunakan yang ada di rumah saja Untuk memudahkan bergerak Untuk memudahkan bergerak Aku mau ikat dulu rambut Biar tidak mengganggu pergerakan nantinya Oke Kita sudah siap Yang pertama harus kalian lakukan Relax Posisikan tubuh kalian senyaman mungkin Kalau aku sendiri Aku nyaman dengan posisi bersilah seperti ini Kalian juga boleh Kalau mau kalian boleh bersimpuh seperti ini mungkin Kalian boleh bersilah seperti aku Atau posisi natural manapun yang kalian anggap paling nyaman Tarik nafas normal dulu Tarik nafas lewat hidung Hembuskan lewat hidung juga Tarik nafas lagi Kita coba tarik nafas yang pendek dulu ya Jadi tarik nafas normal Hembuskan dengan cepat Sekali lagi Oke Oke Kita masuk ke gerakan pertama Letakkan Tangan di dada kalian Seperti ini Rasakan denyut jantung kalian Rasakan setiap iramanya Sekarang perlahan tutup mata kalian Tangan satunya lagi boleh kalian tempatkan dimanapun Di atas paha Di atas pergelangan kaki Dimanapun Sekarang kita akan melakukan Pernafasan panjang Jadi kita akan lakukan pernafasan dalam hitungan keempat Satu Satu adalah ketika kita mulai menarik nafas Empat adalah Tarikan nafas terpanjang Kemudian Kemudian Begitu juga ketika kita mengembuskan nafas lewat hidung Satu adalah ketika kita mulai mengembuskan nafas Empat Empat adalah Hembusan nafas terakhir kita Kita akan coba lakukan beberapa kali Kita coba lakukan Tarik nafas Satu Dua Tiga Empat Lalu kita hembuskan dalam hitungan empat juga Hitungan dilakukan dalam hati Satu Dua Tiga Empat Lakukan lagi Tarik nafas Hembuskan Dua kali lagi Tarik nafas Hembuskan Sekali lagi Sekali lagi Tarik nafas Dan Hembuskan Buka mata perlahan Bagaimana rasanya Sedikit lebih ringan Oke Gerakan tadi Saya duplikasi Dari Jay Shetty Salah seorang motivator Yang Selalu Memberikan Banyak Motivasi-motivasi Terkait Positive mind Mindfulness Kehidupan yang Bahagia Kehidupan yang Jadi itu salah satu cara yang mudah Untuk menghilangkan rasa cemas Kalian bisa lakukan itu Sesering mungkin Ketika kalian mulai merasa takut Atau kalian merasa Mulai sadar bahwa ada rasa cemas Yang Mulai menghampiri Kita lanjut ke gerakan kedua Gerakan kepala Tangan kita posisikan Di lutut seperti ini Kemudian Sekarang kita akan Coba Patahkan kepala Ke kanan Kemudian Nanti kita akan patahkan Ke kiri Pelan-pelan saja Oke Kita mulai Patahkan kepala ke kanan Rasakan setiap tarikan yang terjadi di area sini Sambil bernapas Perlahan Kita lakukan tiga kali Sekali lagi Good Kita pindahkan ke kiri Rasakan setiap rasa sakit yang muncul Kita tarik nafas Good job Kepala sudah dipatahkan Sekarang kita cuma tolehkan Menoleh ke kanan Tarik nafas Good job Pastikan tubuh kalian dalam posisi yang tegak Oke Kita toleh ke kiri Tarik nafas Hembuskan Tarik nafas lagi Sekali lagi Sekali lagi Kemudian kita lanjutkan Dengan tangan dicakupkan ke atas Seperti ini Mungkin kurang ada tangan Jadi tangan seperti ini Kita coba Arahkan kamera ke atas Oke Tangan Diluruskan ke atas Seperti ini Lalu kita akan menarik nafas Dan mengembuskan nafas Usahakan Pergelangan Oh pergelangan Lengan kalian menempel di telinga Oke Tangan dicakupkan ke atas Tarik nafas perlahan Lalu Humbuskan 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 oke kita akan lanjut ke gerakan berikutnya selanjutnya kita akan bawa satu tangan ke arah tubuh samping seperti ini satu tangan lagi dijadikan fondasi tubuh kalian nah dalam posisi seperti ini kita coba menarik nafas dan menghubungkan nafas seperti tadi kalau kalian bisa menempelkan di telinga bagus, kalau tidak saya nyaman kalian aja menarik nafas oke kita ganti ke posisi sebaliknya tarik nafas sekali lagi wow gimana rasanya? sudah semakin baik sekarang kita akan coba untuk menoleh ke belakang jadi kita posisikan badan seperti ini oke satu tangan kalian diposisikan di lutut satu tangan lagi dibawa ke belakang lurus sebisa mungkin badan kalian sebisa mungkin badan kalian tetap dalam posisi ke depan jadi jangan dibawa ke belakang seperti ini oke jadi tetap dengan posisi ke depan tangan di lutut satu di belakang seperti ini posisi badan tetap diusahakan ke depan kepala menoleh sejauh-jauhnya ke belakang sejauh yang kalian mampu oke kita coba menoleh sejauh mungkin sambil bernafas fokuskan pandangan kalian ke satu titik saja lanjutkan bernafas nah dengan gerakan tadi diharapkan diharapkan ketika kalian memfokuskan pandangan ke satu titik maka kita berusaha untuk menjauhkan rasa takut dan rasa cemas digantikan dengan fokus yang kita bawa ke satu titik itu dengan nafas setiap tarikan dan hembusan nafas akan membantu kita untuk semakin mengurangi rasa cemas dan rasa takut tadi oke kita lanjut posisi yang sama ke arah yang sebaliknya badan tegak usahakan sebisa mungkin arah badan masih ke depan pandangan kita bawa ke belakang fokus ke satu titik tarik nafas hembuskan lagi sekali lagi tarik nafas hembuskan good job oke sekarang kita coba membawa tangan kita ke pundak kemudian kita akan coba gerakan seperti ini ke belakang dan gerakan ke depan ketika kalian menggerakan ke belakang kalian menarik nafas ketika kalian membawa ke depan kalian mengembuskan nafas oke kita coba lakukan tarik nafas panjang sambil membawa gerakan tubuh ke belakang buang nafas sekali lagi bawa ke depan buang nafas lagi ke depan sekali sekali lagi coba sekali lagi tarik nafas panjang bawa tubuh ke belakang kita bawa ke depan buang nafas oke good selanjutnya kita coba posisikan tangan ke depan jari-jari di bawah lurus ke atas seperti ini lalu kita akan pegang seperti ini tarik semampu kalian rasakan nanti di lengan kalian akan ada peredaran darah yang terjadi jadi rasanya ada aliran darah menuju ke sini ketika ditarik oke ketika kalian melakukan seperti ini tarik nafas kemudian kalian turunkan jari-jari kalian dipegang seperti ini lalu buang nafas semuanya dilakukan pelan-pelan seperti sebelumnya oke kita mulai tarik nafas tahan buang nafas tarik nafas buang nafas tarik nafas sekali lagi lakukan untuk tangan sebaliknya kalau tadi sudah melakukan untuk tangan kanan kita lakukan selanjutnya untuk tangan kiri oke kita mulai selamat good job sekarang kita akan posisikan tangan memeluk tubuh seperti ini kita peluk tubuh serat-ratnya posisikan tangan seperti ini oke lalu kita akan gerakan ke atas dan ke bawah ke atas tarik nafas ke bawah buang nafas siap? kita coba lagi lagi lakukan seatas mungkin yang kalian bisa kemudian hempaskan ke bawah hembuskan nafas tarik nafas lagi sekali lagi yang panjang tahan sebentar sembari kalian memeluk tubuh kalian kita ucapkan terima kasih kepada tubuh ini yang selalu berusaha menjaga kita selalu sehat menjaga kita dari semua penyakit menjaga kita agar tetap bisa bergerak setiap hari terima kasih untuk tubuh ini selalu serat-seratnya oke kita lepaskan kita lepaskan dulu tubuh bisa lakukan ini lepaskan ke depan oke kita akan lakukan lagi pernafasan berikutnya kita akan gunakan jari-jari kita sebagai media untuk menutup lubang hidup kita akan pakai jari jempol dan jari kelingking jadi yang pertama kita lakukan tutup satu lubang hidung seperti ini tarik nafas dari lubang hidung yang terbuka lalu satu jari kelingking kita gunakan menutup lubang hidung yang tadi kita gunakan untuk menarik nafas kita tutup hembuskan dari lubang yang terbuka sekarang kita akan lakukan berkali-kali secara bergantian oke kita coba lubang hidung kanan kita tutup dengan jari jempol tarik nafas melalui lubang hidung kiri tutup lubang hidung kiri dengan jari kelingking hembuskan di lubang hidung kanan yang sudah terbuka sekarang tarik nafas dari lubang hidung kanan tutup lubang hidung kanan dengan jempol hembuskan nafas di lubang hidung kiri yang sudah terbuka teruskan tarik nafas di lubang hidung kiri tutup lubang hidung kiri buka lubang hidung kanan hembuskan lakukan selama yang kalian inginkan oke oke kalian bisa meneruskan lebih lama lagi kalau kalian memang merasa nyaman dengan proses pernafasan seperti ini dengan bernafas menggunakan media jari sebagai alat sebagai alat bantu untuk menutup dan membuka lubang hidung itu akan membantu paru-paru kita dibersihkan dari udara-udara yang kotor dan mengumpulkan udara-udara yang bersih ke dalam paru-paru udara yang saya maksudkan adalah oksigen ya kita tarik oksigen hembuskan karbon dioksida dan begitu seterusnya yang secara tidak langsung akan membantu tubuh kita untuk melepaskan hormon-hormon penyebab rasa cemas dan rasa takut oke kita akan lanjutkan lagi kepala sudah tubuh atas sudah hidung sudah sekarang kita akan lanjut ke kaki oke saya gak tahu ini bisa gak posisi seperti ini semoga kalian bisa lihat ya ini kalian bisa lakukan di kasur di tempat tidur juga bisa oke posisikan kaki seperti ini pertama yang kita lakukan adalah menggerak-gerakkan pergelangan ke atas ke bawah seperti ini atas bawah atas bawah posisi kaki ke atas lurus seperti ini sangat bagus untuk membantu peredaran darah ke arah jantung sehingga peredaran darah akan semakin lancar nantinya terutama untuk kalian yang jarang bergerak ataupun yang terlalu banyak bergerak pastinya peredaran darah akan fokus ke bawah jadi kita bantu untuk mengedarkan darah kembali ke arah jantung oke kemudian setelah itu kita coba goyang-goyangkan ke kanan ke kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri seperti posisi polologi atas bawah atas bawah atas bawah lagi kanan kiri kanan kiri kanan kiri nah selanjutnya kalian bisa selama mungkin melakukan ini kalian bisa sambil main hp kalian bisa sambil baca kalian bisa sambil tiduran mungkin kalau kalian merasa cukup kita sudah selamat menikmati oke oke sekarang kita ke gerakan terakhir yang perlu kita lakukan ini bukan gerakan yoga tapi yang akan kita lakukan berikutnya adalah meditasi mungkin di video sebelumnya juga aku sudah menunjukkan ke kalian meditasi untuk merelaksasi tubuh nah meditasi itu memang sangat penting kita lakukan setiap hari dengan meditasi kita bisa dibantu untuk menghilangkan rasa cemas dan rasa takut yang kita rasakan setiap hari dan aku harap kita sama-sama belajar sekarang untuk meditasi kalian bisa coba meditasi ini sebentar ataupun selama mungkin tapi yang akan aku lakukan disini hanyalah mencontohkan sekiranya seperti apa sih meditasi itu bagaimana cara melakukan meditasi dengan nyaman sebagai pemula ini adalah cara termudah untuk aku melakukan meditasi dan semoga teman-teman juga merasakan yang sama kita coba oke posisikan tubuh senyaman mungkin seperti biasa aku aku pilih bersilah sebagai posisi nyaman kemudian kalian bisa memilih tangan dengan posisi seperti ini jempol dan telunjuk bertemu tapi jangan sampai kuku-kukunya yang bertemu usahakan kulitnya yang bertemu seperti ini oke posisikan tangan di atas paha seperti ini jangan sampai undah kalian naik ada otot-otot yang tegang semuanya harus di relaxkan kalau kalian aduh enggak enggak nyaman dengan posisi seperti ini kalian bisa pilih posisi yang lain mungkin bisa seperti ini bisa seperti ini bisa seperti ini pilih pilihlah yang membuat kalian nyaman oke sudah siap bermeditasi kita coba meditasi sebentar saja kalau nanti ternyata kalian merasa nyaman untuk melanjutkan meditasi kalian boleh lanjutkan sendiri tutup tutup mata kalian bernafas normal rasakan dengan posisi seperti ini kalian merasa sangat nyaman tidak ada otot yang tegang semuanya relax lepaskan semua rasa tegang lepaskan semua syaraf-syaraf yang masih tegang kita coba biarkan tubuh berhenti bekerja sejenak pikiran juga beristirahat sejenak kita mulai mendengar suara-suara di sekitar kita ada suara gemercik air mungkin ada suara pintu yang berderik mungkin ada suara langkah-langkah kaki dari keluarga kita mungkin kita bahkan bisa mendengar hembusan nafas kita sendiri sekarang mulai muncul pikiran-pikiran yang selama ini kita selalu abaikan atau selama ini kita hindari mungkin saja juga muncul masalah-masalah yang selama ini kita selalu pikirkan hal-hal yang mungkin menjadi rasa takut berbesar kita selama ini hal-hal yang kita selalu cemaskan selama ini posisikan dari kalian sebagai penonton saja jadi apapun pikiran ataupun masalah yang muncul biarkan dia berlalu sampai akhirnya menghilang dengan sendirinya jika ternyata pikiran itu sangat mengganggu dan sulit untuk dikendalikan tarik nafas yang panjang lembuskan perlahan rilekskan kembali tubuh kalian meditasi kita dibantu untuk mengistirahatkan sejenak pikiran kita mengistirahatkan sejenak tubuh kita membantu pikiran kita untuk menyadari semua masalah yang menjadi memuk dalam kehidupan kita sehari-hari menyadari pikiran-pikiran yang selalu mengganggu kebahagiaan kita setiap hari yang selalu memberikan rasa takut dan rasa cemas di dalam diri kita dengan menyadari pikiran-pikiran tersebut kita kita akan semakin mampu untuk mengendalikan untuk memilah pikiran mana yang harusnya kita buang pikiran mana yang seharusnya kita simpan terjatuh terima terima hikiran terima 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 selama mungkin dan jika kalian sudah merasa cukup buka mata pelan kemudian kita gosokkan tangan seperti ini ketika sudah terasa agak panas kita usapkan ke semua area tubuh mulai dari kepala masukkan lagi ke area pundak masukkan lagi ke lengan masukkan lagi ke area kaki oke sudah selesai semoga yoga sederhana hari ini dan meditasi hari ini membantu meringankan rasa takut dan rasa cemas yang kita semua rasakan dan semoga bisa mengubah hari-hari kalian hari esok setelah ini menjadi lebih baik lagi dan pikiran kalian menjadi lebih tenang untuk kalian semua yang masih harus beraktifitas di luar stay safe untuk kalian yang bisa tinggal di rumah saja mari kita bantu untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan di rumah saja dan itu dia yoga kita untuk hari ini selamat beraktifitas salam noise peace namaste bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati